selamat menikmati Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du Perkenalkan, nama saya Siti Nur Istiqomah Saya dari kelas Biologi 1, semester 6 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari salah satu jurnal Yang saya ambil itu jurnal milik Miftahur Wahmah dan Rita Noverinza Dengan judul Virus Nilam Identifikasi Karakter Biologi dan Fisik Serta Upaya Pengendaliannya Di mana jenis jurnal ini termasuk ke jurnal litbang pertanian volume 34 nomor 1 pada tahun 2015 Baiklah, saya akan sedikit membacakan abstrak dari jurnal ini Di sini ditulis bahwa infeksi virus pada tanaman nilam dapat menyebabkan penurunan produksi dan kualitas minyak Nah, ada sembilan virus yang menyebabkan penurunan dari produksi ini Karena virus inilah yang menyebabkan tanaman nilam itu menjadi tidak produksi lagi Nah, nanti akan kita jelaskan mengenai yang kesembilan virus ini Lalu selanjutnya Ada di sini dijelaskan bahwa Gejala awal tanaman nilam ini Itu dia terserang virus yaitu mozaik atau belang pada daun pucuk Dan pada gejala berat tanaman menjadi kerdil Sehingga tanamannya ini menjadi sangat rusak Nah, infeksi virus ini dapat bersifat tunggal Tetapi ada pula dia yang terinfeksi oleh beberapa virus Virus ini menular secara mekanis dan sebagian itu melalui penyambungan dan faktor Virus nilam ini umumnya memiliki titik panas Yang inaktivasinya dan titik batas pengecerannya itu dia tinggi Sedangkan ketahanan in vitro-nya itu tidak stabil Selanjutnya Tanaman bebas virus ini dapat diperoleh melalui kultur meristem Sedangkan pengendalian faktornya ini dapat menggunakan Veptisi dan abati atau kimia Nah, akan kita jelaskan satu persatu Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan Disini dijelaskan bahwa minyak nilam yang dalam perdagangan internasional itu dikenal sebagai pot cauli oil Yang merupakan bahan pengikat aroma wangi yang tidak dapat digantikan oleh zat sintetis lain Nah, minyak ini itu digunakan dalam industri pembuatan parfum, sabun, aromaterapi, dan kosmetik Minyak nilam ini menjadi salah satu sumber devisa negara Karena Indonesia merupakan pengekspor terbesar minyak nilam ini di dunia Volume ekspor minyak nilam ini dari Sumatera Utara itu pada tahun 2012 mencapai 1860 ton Dan ini meningkat dari tahun yang sebelumnya Yaitu 1644 ton Nah, pengembangan tanaman nilam ini menghadapi beberapa kendala Yang diantaranya itu serangan penyakit Nah, penyakit mozaik ini itulah yang diakibatkan oleh virus yang akhir-akhir ini Menjadi penyakit penting pada tanaman nilam Karena penyakit ini itu menyebar sangat cepat Nah, sebagai gambarannya itu ada di kebumen percobaan Manoko Yaitu di Lembang, Jawa Barat Pada tahun 2012 Sekitar 30% tanamannya itu masih terlihat sehat Namun, meskipun begitu Setelah dideteksi secara biologi Seluruh tanamannya itu terinfeksi oleh virus Nah, walaupun virus ini itu tidak mematikan secara langsung tanamannya Namun, infeksi virus ini itu dapat menyebabkan pertumbuhan tanamannya itu kurang tegar Dan tidak subur Sehingga dapat menurunkan produksi biomasanya dan kadar minyaknya Begitu Itulah permasalahannya Selanjutnya, yaitu kita masuk di sini Ada dijelaskan mengenai penyebab penyakitnya itu apa Nah, infeksi virus ini pada tanaman nilam itu dilaporkan pertama kali di Brazil Oleh Gama et al Yang dimana teridentifikasi sebagai Tobacco necrois virus atau TNV Selanjutnya, di Brazil ini ditemukan virus lain lagi Yaitu ada Patcoli virus X Yang pada pertanaman nilamnya ini di Jepang juga ada dia Patcoli milk mosaic virus Nah, dan ada juga banyak lagi yang sebagainya Yang lain di India itu mendeteksi ada peanut strip virus Dan ada di Dan ada di Sedangkan si Zain ini Si Zain et al Ini ada salah satu juga dari India Dia melaporkan Adanya virus Patcoli yellow mosaic virus Nah, di Indonesia Sampai saat ini itu ditemukan tujuh jenis virus yang menginfeksi tanaman nilam ini Nah, infeksi virus ini dilaporkan pertama kali oleh Sumardiono et al Yang menemukan Patmovi Yang kemudian itu berturut-turut diikuti penemuan kakamber mosaic virus atau CMV Dan Potivirus oleh Sukanto et al VSTV oleh Hartono Telosema mosaic virus atau TMV Oleh Noveriza Serta Broadbin Wilt virus Dan Symbidium mosaic virus Oleh Miftah Hurwamah Pada tahun 2013 Nah, selain itu Virus-virus tersebut ini Diduga masih ada beberapa jenis virus yang belum terdeteksi Seiring dengan ditemukannya gejala yang berbeda Di saat di lapangan Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke gejala penyakitnya Di sini dijelaskan bahwa Infeksi virus pada tanaman nilam ini bersifat sistemik Di mana yang menyebabkan gejala mosaic Gejala mosaicnya itu bervariasi Nah, di India gejala mosaic ini disebabkan oleh VSTV Dan mosaic kuning berasosiasi dengan Pati MV Sedangkan mosaic lemah di Jepang itu disebabkan oleh Pat MMTV Lalu ada gejala mosaic kuning ditemukan pada pertanaman nilam di Indonesia Yang berasosiasi dengan Patmove Nah, akhir-akhir ini gejala mosaic kuning ini ditemukan pada pertanaman nilam Di koleksi balai penelitian tanaman rempah dan obat Sehingga diperlukannya lah identifikasi lebih lanjut Untuk mengetahui apa penyebabnya Nah, selanjutnya Ini ada variasi gejala Yang ditemukan ialah belang dan tanpa gejala atau gejala laten Selanjutnya ada selain infeksi tunggal Juga ada ditemukan infeksi ganda Nah, infeksi ganda virus ini ditemukan di tanaman nilam yang ada di Jawa Barat Nah, dengan banyaknya jenis virus yang menyebabkan gejala-gejala yang bervariasi Diperlukannya lah penelitian karakteristik gejala juga Untuk mendapatkan gejala yang khas dari setiap infeksi virusnya Nah, perlu dilakukan pemurnian virus dari sampel yang didapatkan pada tanaman tersebut Yang sebagai indikator virus targetnya Selanjutnya disini saya akan menjelaskan mengenai partikel dan genom virus Dimana pengetahuan tentang bentuk partikel, genom virus, dan jenis asam nukleat ini Menjadi dasar dalam klasifikasi virus Selain itu juga Pengetahuan tentang jenis asam nukleat ini Menjadi dasar dalam pengambilan teknik deteksi secara molekuler Baiklah Nah, part move, PSTV, TMV, dan part TMV Tergolong ke dalam jenis potivirus Dan famili potiviridae Dimana potivirus ini terdiri atas satu partikel Yang berbentuk batang lentur dengan panjang 680-900 nanometer Dan berdiameter 12 nanometer Nah, genom potivirus ini ialah RNA tunggal positif Yang berukuran kurang lebih 10 kb dan 1 subunit cp Protein yang dibentuk oleh potivirus ini akan teragregasi Membentuk badan inklusi silindris atau seperti cakram Pada sel tanamannya itu Pada sel tanamannya itu yang terinfeksi Ada banyak lagi sebenarnya disini Seperti pat MVV dan BBWV2 yang tergolong ke dalam jenis phaba virus Dan termasuk ke dalam famili komoviridae Namun saya akan menjelaskan satu saja yang tadi sudah kita jelaskan Selanjutnya kita masuk ke distribusi dan epidemiologi virus Dimana penyakit ini itu mengakibatkan virus pada tanaman nilam di Indonesia itu dilaporkan pertama kali di Jawa Tengah Nah, selanjutnya Penyakit ini menyebar ke beberapa daerah pertanaman nilam Yaitu seperti di Bogor, ada di Garut, Ciamis, Sukabumi, Brebes, Pasaman Barat, Pakpak Barat Serta ada di Konawe Selatan, Kendiri, Kolaka Timur, dan Konawe Nah, penyebaran virus ini itu yang dilapangan terutama disebabkan oleh penggunaan bahan tanaman yang terinfeksi virus Meskipun beberapa virus nilam ini ditularkan melalui serangga vektor Nah, namun perbanyakan bahan tanaman nilam ini melalui stek juga itu menyebabkan virus menjadi menyebar secara cepat Dari satu daerah pertanaman ke daerah yang lain dan virus ini selalu ada di musim ke musim Sehingga setelah beberapa tahun itu dia hampir seluruh tanaman nilamnya itu terinfeksi oleh virus Nah, data kerugian yang dapat ditimbulkan oleh infeksi virus ini memang belum banyak dilaporkan Namun menurut Noveriza et al, infeksi virus pada tanaman nilam ini menyebabkan penurunan produksi Yang diantaranya itu dari 7,87% sampai 34,65% Itu dia hasil penurunan produksi ternabasahnya ya Selanjutnya yaitu mengenai deteksi dan identifikasi virus Di sini dijelaskan bahwa teknik deteksi dan identifikasi virus ini terbagi dalam dua kategori Dimana yaitu berdasarkan sifat-sifat biologinya itu dia berhubungan dengan interaksi virus dengan inangnya dan vektor Serta berdasarkan bagian dari partikel virus yaitu asam nukleat dan kot protein atau CP Nah, deteksi virus ini berdasarkan CP dan asam nukleat dapat dilakukan dengan uji serologi dan teknik molekuler Ada beberapa penelitian yang telah meneliti produksi antiserum dengan uji serologi Dan ini berhasil mendeteksi virus TNV dan part MMV dengan teknik gel diffusion secara ELISA Dan part MOV secara ELISA dan DIBA Selanjutnya, keunggulan teknik serologi ini ialah efektif dilakukan untuk deteksi masal Namun, teknik ini memiliki kelemahan yang terjadi yaitu reaksi silang Yaitu ada antiserum bereaksi positif dengan virus non-target Nah, dengan ditemukannya beberapa virus pada nilam ini Diperlukan teknik deteksi secara langsung yang dapat dilakukan dengan multiple PCR Nah, mukromah telah berhasil mendeteksi potivirus BBWV2 Dan CMV dengan metode tersebut Selanjutnya, kita masuk ke karakter biologi virus Yang pertama itu ada penularannya Pengetahuan tentang penularan virus ini sangat bermanfaat untuk mengetahui cara penyebaran virus Dan kemampuannya bertahan di lapangan Dimana ini salah satu menjadi dasar pengambilan keputusan tindakan pengendalian yang tepat Nah, virus ini dapat menular secara mekanis Yaitu melalui bahan tanaman atau baik dia vegetatif maupun generatif dan vektor Virus pada tanaman nilam ini mampu menular secara mekanis Melalui penyambungan dan vektor Selanjutnya, kesembilan jenis virus ini Itu dia menginfeksi tanaman nilam Yang dapat ditularkan dari tanaman yang sakit ke tanaman yang diuji dengan mudah secara mekanis Nah, penularan secara mekanis ini dilakukan dengan mengoleskan cairan daun dari tanaman sakit ke daun tanaman uji dengan bantuan karborundum Nah, di lapangan penularan virus antartanaman ini secara mekanis sangat kecil kemungkinannya terjadi Selanjutnya, yaitu ada teknik penyambungan disini yang merupakan salah satu cara pemulihan tanamannya Tetapi juga menjadi media penular virus yang potensial Selanjutnya, yaitu tanaman inang Virus seperti halnya patogen lain Yang pada umumnya memiliki beberapa jenis tanaman inang Nah, pengetahuan tentang tanaman inang lain ini sangat diperlukan untuk menentukan tindakan pengendalian Dengan tidak menanam tanaman yang menjadi inang di dalam satu area Selanjutnya, yaitu mengenai stabilitas in vitro Nah, identifikasi ini berdasarkan gejalanya sering terkendala oleh kesulitannya mendeskripsikan penyakit Sehingga digunakannya lah karakter lain seperti titik panas inaktifasi Nah, kerentanan pada penyimpanan secara in vitro Dan titik batas pengencerannya itu dia dengan seiring perkembangannya deteksi secara molekuler Identifikasi virus ini berdasarkan stabilitas in vitro-nya mulai banyak ditinggalkan Kenapa? Namun, pengetahuan tentang stabilitas in vitro-nya ini masih diperlukan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan Dan tidak keputusan tindakan pengendalian Misalnya, titik panas inaktifasi dapat digunakan sebagai dasar hot water treatment Untuk mengeliminasi virus dari bahan tanaman Nah, ketahanan in vitro ini bergantung pada konsentrasi asal virus Dimana pada cairan perasaan tanamannya dan sifat-sifat cairan perasaan tanamannya Oleh karena itu, uji ini jarang digunakan untuk identifikasi virus Namun, ada beberapa penelitian yang menggunakan uji ini itu penting untuk mengetahui perubahan nilai infektivitasnya Selanjutnya, kita masuk ke upaya pengendaliannya Dimana di sini, perbanyakan bahan tanaman nilam itu umumnya menggunakan stek Oleh karena itu, jika tanaman induknya telah terinfeksi virus Maka seluruh stek yang dihasilkan juga akan terinfeksi virus Nah, hal ini yang menyebabkan penyebaran dan perkembangan virus pada tanamannya itu Dia tergolong sangat cepat Selain beberapa tahun penanaman ini, hampir semua tanaman nilamnya itu dia terinfeksi oleh virus Namun, pendekatan terbaik untuk mengendalikan virus ialah dengan memproduksi bibit bebas atau tahan virus Yang selanjutnya itu untuk menjegah penyebaran virus di lapangan Yang dilakukan secara monitoring dan pengendalian vektor Salah satu cara untuk mendapatkan bibit nilam sehat ialah melalui kultur meristem Nah, virus yang menyebabkan gejala sistemik mampu berpindah ke titik tumbuh tanaman melalui jaringan silam dan flame Tetapi tidak mampu mencapai meristem karena meristem ini tidak mempunyai silam dan flame Oleh karena itu, meristem dapat digunakan untuk bahan perbanyakan tanaman bebas virusnya Nah, kita sudah hampir selesai Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal ini Yaitu, kesembilan jenis virus telah terdeteksi pada tanaman nilam yang menyebabkan gejala mozaik Selanjutnya, tanaman menjadi kerdil, kualitas dan kuantitas minyak aslinya itu menurun Deteksi berdasarkan bagian partikel virusnya ini dapat dilakukan secara serologi Menggunakan anti serum komersial atau produksi sendiri dan secara molekuler dengan teknik PCR Nah, penyebab penyakit virus telah menyebar ke beberapa daerah pertanaman nilam di Jawa Tengah Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi Virus ini menyebar terutama melalui bahan tanaman yang terinfeksi virus Penularan dan penyebaran virus ini dapat terjadi secara mekanis atau sebagian Melalui penyambungan dan vektor TNV, BBWV2, dan CMV memiliki kisaran inang yang luas Sedangkan virus yang lain inangnya itu terbatas Virus nilam umumnya memiliki titik fanas inaktivasi dan titik batas pengenceran yang relatif tinggi Sedangkan untuk ketahanan in vitro itu relatif tidak stabil Nah, upaya pengendalian penyakit akibat virus yang ideal ini adalah Menggunakan bahan tanaman bebas atau tahan virus Yang dapat diperoleh melalui kultur dan teknik rekayasa genetik Serangga vektor ini dapat dikendalikan dengan penyemprotan peptisida, kimia, atau nabati Baiklah, itu tadi hasil pemaparan saya sedikit mengenai isi jurnal Yang berjudul Virus nilam identifikasi karakter biologi dan fisik Serta upaya pengendaliannya Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf Saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh